RUBEN ONSU Rumah baru Ruben Onsu sudah rampung dibangun dan siap untuk ditempati. Berlokasi di kawasan elit ibu kota, kabarnya rumah Ruben tak kalah mewah dan megah dengan milik Raffi Ahmad dan juga Atahan Lilintar. Saking totalitasnya membangun istana, Sarwenda istri Ruben sampai rela turun tangan langsung mendesain bagian interior. Sarwenda juga mengawasi langsung selama proses pembangunan berjalan, karena hunian baru ini digadang-gadang sebagai tempat tinggal favorit Ruben dan juga keluarga tercinta. Lantas, seperti apa penampakan rumah baru Ruben yang siap dihuni dalam waktu dekat? Seperti Raffi dan juga Atahan Lilintar, benarkah Ruben harus menggelontorkan dana miliaran rupiah untuk membangun rumah baru sesuai harapan? Saya dibangun rumah gitu, dan deadline-nya 2 bulan lagi lah pindah gitu, jadi emang bener-bener aku deadline. Aku pakai desain interior, tapi tetap desainnya itu aku yang tentuin, karena kan aku emang suka desain juga. Tapi aku juga kontraktor, jadi aku tuh bisa baca dena, jadi udah aku tentuin titik-titiknya sendiri gitu, kayak kamar di sini, atau ya secara mama ya, gak mau ada kabel-kabel aku udah mikirin, saklar aku mau ya di sini-sini-sini ya gitu, jadi enak udah bisa mikirin sesuai dengan kebutuhan. Keputusan Ruben Onsu dan Sarwenda untuk membangun rumah sendiri di Jakarta terbilang memakan waktu cukup lama. Pasalnya, Ruben dan Sarwenda sempat berencana hijrah ke Singapura dan menetap di sana. Bahkan mereka rela meninggalkan semua kegiatan di Indonesia untuk memulai kehidupan baru di luar negeri. Namun, karena Ruben dan Sarwenda ingin mewujudkan rumah impian yang selama ini hanya menjadi angan-angan, mereka akhirnya membatalkan niat pindah dan memilih merancang sendiri rumah di Jakarta dari nol. Maka tak heran, bila rumah Ruben dan Sarwenda berdiri begitu megah, seolah tak mau kalah dengan rumah Raffi dan Atta yang sudah lebih dulu ditempati. Kenapa pindah ke rumah baru ini? Karena di rumah lama, kamar anak cuma ada dua. Di rumah baru, kamar anak tiga, jadi masing-masing punya satu kamar, masing-masing. Ini kenapa di rumah ini? Itu aja ini ya, dua bulan lagi, amin ya. Ini bulan apa sih? Kedua hari ya, eh. Kedua hari kan ya? Maret. Ya, April. Itu tanah udah beli dari lama, udah beli lama banget gitu. Nah, tadinya mau dibangun tapi kan waktu itu sempat mau pindah ke Singapura. Gak jadi karena ada dironyo juga kan, akhirnya tetap stay di sini. Dan akhirnya setelah muter-muter nyari rumah-rumah-rumah, kayaknya emang harus bangun sendiri deh. Karena kan aku maunya satu kamar tuh selantai semua sama anak-anak. Ya anak udah tiga kamar aku, selantai, sekali yang selantai itu susah. Aku udah muter-muter puluhan ratusan rumah, gak ada. Maksudnya yang kayak udah pindah renok aja dikit gitu, gak ada gitu. Jadi akhirnya yaudah bangun sendiri deh. Fasilitas lengkap mungkin menjadi hal biasa yang terdapat di rumah-rumah selebriti Indonesia. Namun berbeda dengan rumah baru Ruben dan Sarwenda, karena ada bagian unik yang tak dimiliki oleh artis-artis lain di ibu kota. Iya, Ruben membangun kandang ayam khusus di halaman rumahnya untuk tempat tinggal peliharaan Betran Beto. Jumlah ayam Betran bahkan terus bertambah. Belum lagi ada jenis kawan lain yang merupakan kegemaran dua putri Ruben dan juga Sarwenda. Omnya juga lagi suka makan sama ayam kan. Jadi dia udah mikirinnya, kandang ayam. Terus di rumah juga karena anak-anak suka main sama binatang-binatang, jadi nanti di rumah tuh kameleon gitu yang sama Rapunzel loh. Gara-gara anak-anak nonton Rapunzel kan ada kameleon yang nemenin dia. Nah, akhirnya dibikin kayak tempat gitu, kayak taman lah kecil di dalam rumah yang bisa mereka masuk isinya.